Untuk mengetahui pergerakan saham, kita telah terhubung dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Mas Surya. Pagi, Mas. Ini kalau kita melihat pergerakan saham kemarin, nampaknya di hari pertama pembukaan setelah lebaran, itu langsung menghijau. Tapi kalau kita melihat hari ini, ini kayaknya sampai pagi hari ini ya, ini trennya agak kurang baik? Atau Anda punya pertimbangan sendiri? Oke, pagi ini sih saya lihat memang salah satunya ya, salah satunya itu ada rilis dari laporan keuangan BCA ya, yang biasanya itu kan dirilis berbarangan dengan Analyst Meeting yang baru ada sore hari ini. Tapi pagi ini rupanya mereka memutuskan untuk merilis di media, dan saya lihat laba bersihnya itu turun ya, turun sekitar 7,9% year on year ya, buat SQ-nya ya. Jadi itu juga membuat ada sentimen negatif juga ya ke market. Karena saham-saham perbankan yang di cap khususnya itu kan diperkirakan malah jadi laporannya kan belum tentu bagus ya tahun ini ya. Apalagi dengan BCA yang merilis yang kita perkirakan sebetulnya bakal bagus, ternyata juga ada penurunan ya. Itu sangat mempengaruhi terhadap indeks ya, BCA itu ya? Tidak. Oke, hanya BCA saja yang akan harus signifikan di perdagangan hari ini, atau yang lain juga sama? Terkait dengan transaksi Pine Hill ya, Pine Hill dan Steel Lake yang akan dibeli 51% dan 49%-nya oleh ICBP ya. Itu reaksinya mungkin negatif oleh market ya. Sehingga kemarin turun sekitar hampir 7%, hari ini juga saya lihat turun lagi ya, hampir 7% lagi ya. Karena transaksi ini diperkirakan apa di, di hitungi secara hitung itu mungkin dianggap premium ya. Dianggap premium sehingga penahanannya juga mungkin cukup besar ya, saiznya cukup besar sehingga market nggak begitu suka kelihatannya. Oke, baik. Kalau kemarin itu menyebabkan indeks berada di zona hijau, apa Mas Yurya? Kemarin saham-saham perbankan kelihatannya naik cukup tinggi ya. Masuk juga beberapa saham karya, saya lihat BUMN juga banyak yang naik kemarin ya, karena ada berita juga, ada tambahan bantuan yang diperintah ya. Untuk menyelamatkan BUMN ya, itu juga menjadi sentimen positif. Dan hari ini kelihatannya mungkin juga beberapa BUMN juga bakal mendapatkan sentimen positif dari berita itu ya. Nah, cuman memang perbankan ini yang hari ini agak ketekan mungkin ya, walaupun belum terlalu dalam, tapi itu juga ada kecenderungan seperti itu ya. Oke, tapi itu tidak, apa namanya, sentimennya tidak berlanjut ke perdagangan hari ini ya? Mudah-mudahan ya. Oh, oke. Mudah-mudahan yang negatifnya nggak berlanjut. Oke, baik. Dengan kondisi pasar yang seperti itu, menurut Anda masih ada saham-saham yang cukup layak nggak untuk di koleksi? Ya memang secara industri kan saat-saat sekarang itu yang bagus mestinya kan yang domestik, penjualan domestiknya yang dominan ya. Termasuk juga seperti konsumer ya, atau telko mestinya kan. Tapi beberapa saham konsumer yang menjadi unggulan, sebetulnya yang performanya bagus seperti CWP dan Indofood, ternyata tertekan karena adanya berita for protection itu kan. Jadi itu menekankan. Di sisi lain mungkin yang untuk telekomunikasi mungkin telkom baru merilis ya 2019 ya laporan keuangannya. Yang secara tunggu-tunggu, ini bukan first queue 2020, tapi masih full year 2019, mereka baru liris. Jadi itu juga membuat mungkin sentimen positifnya ke situ ya. Dan ada juga berita mengenai rencana posisi ya dari Excel terhadap salah satu perusahaan telekomunikasi juga yang memang belum dipastikan siapanya. Tapi itu juga ada berita for protection ya, rencana for protection lah. Ya mungkin sebetulnya dua sektor itu sebetulnya yang mestinya positif ya, dengan kondisi seperti sekarang ya. Oke, di dua sektor itu ada yang cukup spesifik menurut Anda yang mungkin masih cukup layak untuk di koleksi, untuk jangka pendek mungkin, atau jangka menengah? Kalau telkom, mungkin saya telkom ya. Telkom dan Excel saya cukup suka. Kemudian kalau sektor konsumer itu sebetulnya saya sukanya ICBP dan Indofood. Tapi karena ada berita corporate action itu yang bisa juga nggak begitu favorable lah dengan K1 itu, itu juga menekan harga itu ya. Tapi mungkin yang lainnya seperti saham rokok mungkin Sampurna atau Gunanggarang, Sampurna rencananya kan mau membaikkan dividen, kan pem dividennya Jumat ini, itu harganya juga cukup naik dari kemarin ya. Itu juga mungkin cukup positif karena penurunan dari akhir tahun lalu sampai sekarang itu kan cukup banyak juga ya, walaupun secara diberitakan kan volumenya turun, maksudnya turunnya. Tapi penurunannya kan dari harga sahamnya sudah cukup dalam kalau saya lihat ya, jadi itu juga mungkin menjadi kesempatan juga ya. Oke, baik. Support resistance berapa, Mas Yur ya? Untuk apa? Untuk ISG? Untuk indeks ya? ISG mungkin sekitar 45-48 lah sekarang ya, saat ini ya. Antara 45-48 lah. Oke, baik. Baik Pak Surya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.